Piala Dunia 2014 Sementara Perancis, nasibnya kiri sedang berada di ujung tandung usai menelan kekalahan di pekan kemarin. Portugal telah memastikan satu kakinya untuk masuk ke ajang Piala Dunia 2014 usai sukses menundukkan lawannya Swedia dengan suar titis 1-0. Sampil menggempur pertahanan Swedia, kuat asuhan Paulo Bento ini memperoleh kemenangannya lewat sendulan Cristiano Ronaldo di menit ke-8-22. Menanggapi kemenangan timnya, Ronaldo hanya bisa menyayangkan timnya hanya mampu mencetak satu gol saja. Makin puas dengan kemenangan yang nilai timnya, Ronaldo tetap meminta rekan satu timnya untuk tetap puas pada pada pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung di markas Swedia. Karena hanya berselisi satu gol saja, tentu peluang untuk lolos akan sama besar bagi kedua tim yang akan melakoni Partai Hidup Matinya untuk menuju Piala Dunia pada 20 November mendatang. Sementara nasib berbeda disuruh dialami olahra sasa Eropa-Brancis yang secara mengejutkan takluk 02 dari Ukraina. Dalam pertandingan yang berlangsung di kota Kiev, diberi dan kawan-kawan takluk lewat gol Roma Zoldulia dan ekspresi penalti Andriyar Molenko. Atas kekalahan ini pun, nasib juara Piala Dunia 1998 ini tengah berada di unjung tanduk dalam memastikan langkahnya ke Piala Dunia 2014 mendatang. Meski terasa berat, menggawa Perancis Karim Benzema tetap optimis negaranya mampu melewati mata krisis tersebut. Selebih, pada putaran kedua nanti, Perancis akan menjamu lawannya di Stade de France, di mana Perancis pasti akan siap membuat kejutan demi merebut satu tiket emas ke Piala Dunia di Brazil. Setelah, apakah kalian fans berat EMU? Kalau begitu, kalian pasti tahu dengan masa kejadian EMU pada tahun 90-an. Nah, buat kalian yang penasaran dan berminat untuk nostalgia, info yang satu ini tidak boleh kalian lewatkan. Buat para fans United tentunya tidak akan lupa dengan masa kemasan Manchester United di era tahun 90-an, bukan? So, buat yang ingin bernostalgia untuk menyegarkan kembali memori kejadian EMU, tentunya kalian wajib menyaksikan sebuah film dokumenter bergidol The Class of 92. Berdasarkan judulnya, amat jelas bahwa film yang diperuntukkan bagi semua fans berat EMU ini akan membahas bagaimana cikal bakal kesuksesan EMU di era tahun 90-an. Berfokuskan pada perjalanan awal karir David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Booth, hingga Gary dan Phil Neville bersama EMU, film The Class of 92 akan membawa para penonton yang menyorot periode tahun 1992-1999. Film ini juga akan memaparkan bagaimana perjalanan ke-6 sahabat dari latar belakang yang berbeda dipertemukan dalam klub untuk bermain sepak bola saat masih berusia 14 tahun. Dalam film yang akan digarap oleh sutradara Ben dan Gap Turner ini, tiga legenda EMU, Good, Scholes, dan Phil Neville dipastikan akan tampil langsung dalam film tersebut. Tidak hanya itu, berbagai wawancaran dan testimonial dari tokoh-tokoh dunia seperti Zinedine Zidane, Tony Blair, dan Eric Cantona juga dipastikan akan meramaikan serunya film The Class of 92. Jadi, buat yang sudah penasaran dengan filmnya, jangan sampai menawatkan filmnya ya, yang kabarnya akan tayang di layar lebar pada bulan Desember tahun ini. Cedah internasional nampaknya tidak membuat bursa transfer di kompetisi Eropa sepi rumor. Dan berikut ini, semuanya sudah siapkan tiga info terbarunya. Masa depan Frank Lampard bersama The Blues, Chelsea masih dispekulasi hingga saat ini. Meskipunlah menjadi andalan The Special One dalam ngisi lapangan tengah, asik gelandang berusia 35 tahun tersebut nampaknya masih terganjal oleh tawaran kontrak satu tahun yang diberikan oleh pihak klub. Sementara kabar lainnya menyebutkan besar kemungkinan Lampard akan hijrah ke negeri Paman Sam untuk merumput di MLM. Namun menanggapi kemungkinan kabar itu, Lampard sendiri menegaskan bahwa dirinya kini hanya ingin fokus membela negaranya dan akan mulai memikirkan masa depannya yang usai piala dunia tahun depan. Sempat dijanjikan akan mendapatkan kesempatan tampil lebih banyak, Niklas Banner akhirnya sudah gerah dengan janji manis The Gunners padanya. Hanya bermain 4 kali dari semua ajang kompetisi dan belum mencetak 1 gol pun, Banner yang tidak ingin kehilangan kesempatan yang membela tindak sudah bertekad akan meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim dingin nanti. Bahkan dalam pernyatannya itu, striker dosia 25 tahun tersebut tidak mempermasalahkan besar gaji yang akan ia terima selama ia mendapat kesempatan bermain lebih banyak. Resmi berseragam Barcelona pada musim 2008-2009 lalu, Daniel Alves langsung menjelma sebagai salah satu back terbaik di dunia. Mencatatkan 581 caps-nya di kompetisi Eropa, baik bersama Sevilla dan Barcelona, ia telah sukses mencetak 34 gol. Namun di tengah gemilangnya performa sang pemain bersama El Barca, Alves menyatakan bahwa dirinya tidak akan pensiun di Barcelona. Meski menegaskan dirinya masih akan membela Barcelona dalam beberapa tahun ke depan, pemain bursa 30 tahun ini membenarkan bahwa dirinya telah memilih klub Bahia di tanah kelahirannya Brazil sebagai tempat ia akan menutup karir sepak bolanya. Hunggawa Arsenal Mesut Ozil mungkin menjadi salah satu pemain sepak bola terberuntung saat ini. Penasaran kenapa? Ini dia! Persona Mesut Ozil dalam memberi warna baru permainan The Gunners ke Arsenal memang telah menjadi sorotan utama di kalangan media Inggris. Semenjak kedatangannya dari Real Madrid ke klub kota London tersebut, kini Arsenal mampu tampil tangguh sebagai penguncak sementara di klasmen Liga Inggris. Bahagia mendapat klub baru yang sangat menyanjungnya, kebahagiaan pemain asal Jerman ini juga semakin lengkap setelah sang kekasih, Mendy Capristo, turut mendampinginya ke Inggris. Walau baru menjalin hubungan selama satu tahun, Ozil dan Capristo sudah lama dikenal amat mesra satu sama lain. Kenyataan itu pun semakin didukung setelah Mendy yang berprofesi sebagai seorang penyanyi ini, menceritakan bahwa Ozil merupakan lelaki yang penuh selera humor, romantis, dan tidak suka membahas masalah pekerjaannya di dalam hubungan cinta mereka. Karena itu, Capristo yang amat menghargai kebersamannya bersama sang kekasih, tanpa berpikir panjang ikut hidrah ke Inggris, ketika mengetahui Ozil resmi masuk ke klub kota London tersebut. Terlebih, ternyata kota London rupanya menjadi salah satu kota favorit yang memang sejak lama ingin dikunjungi oleh Capristo. Oke, semuanya semua info dari Sela kasih ini. Kalau gitu, jangan lupa ya cek terus sudul.com 100% Sepak Bola supaya kalian slow update dengan berita-berita seputar Sepak Bola. Kalau gitu, saya Sela mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Dadah! Sub indo by broth3rmax